Ya saudara, General Manager Pelindo Karimun Agus Deriento mengatakan, Pelabuhan Internasional dan Domestik Karimun akan dipasangi autogat. Setelah itu, ruang tunggu Pelabuhan Domestik juga akan dipercantik. PT Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun akan kembali meningkatkan fasilitas di Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Domestik Karimun. Dalam waktu dekat ini, Pelindo Karimun akan memasang kembali autogat di depan koridor ruang tunggu Pelabuhan Internasional dan Domestik Karimun. Hal ini disampaikan General Manager Pelindo Karimun Agus Deriento saat mendampingi Bupati Karimun Anurafik meninjau Pelabuhan Karimun. Agus menuturkan Pelabuhan Internasional Karimun sudah selesai 100% direnovasi. Saat ini pihaknya akan memperbaiki ruang tunggu dan kamar mandi di ruang tunggu tersebut. Secara pekerjaan, secara fasilitas memang sudah selesai. Namun nanti pasti kami akan tambah juga beberapa fasilitas lainnya, termasuk untuk gate, pintu gate autogatnya. Dan itu belum selesai rencananya di bulan depan. Mungkin di September sudah selesai pemasangan autogat. Karena dulu memang sudah dipasang, cuman karena renovasi dibongkar jadi ini mau dipasang kembali sebenarnya. Autogat itu rencana dipasang di mana? Di koridor jalan untuk masuk ke ruang tunggu. Itu khusus untuk internasional aja ya? Untuk internasional. Domestik? Yang domestik sebenarnya sudah ada, cuman sistem sama serpernya itu kemarin sudah dibongkar. Jadi rencananya tinggal dihidupkan kembali. Agus juga menambahkan pelabuhan domestik Karimun akan diserahkan ke Pelindo Karimun pada tahun 2024 mendatang. Karena pelabuhan tersebut belum menjadi milik Pelindo sepenuhnya. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih telah menonton!